Halo sahabat taniku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya channel yang membahas seputar pertanian dan manfaat alam sekitarnya oke di kesempatan video kali ini yaitu saya akan membagikan sebuah tutorial atau cara yang mana disini bermanfaat untuk semua jenis tanaman ya sahabat tanik karena kita sebagai pecinta tanaman yang diharapkan tentunya adalah pembungaan dan pembuahan yang maksimal dan sangat subur dan anti hama ya sahabat tanik dan tentunya untuk mengirit membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal ya sahabat tanik kita sudah bisa meracik bahan-bahan yang sangat sederhana dari setelah ini kita yang mana disitu bermanfaat untuk semua jenis tanaman ya sahabat tanik karena melihat genjaman sekarang yang namanya pupuk sudah melecet harga tinggi ya sahabat tanik tapi alangkah baiknya sebelum menyimak video ini lebih lanjut dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe aktifkan notifikasi loncengnya binggu ketinggalan video-video saya yang akan datang oke sahabat tanik disini ada yaitu beberapa bahan yang nanti saya akan racik yang membuat yaitu bahan-bahan organik yang mana disitu bermanfaat untuk melebatkan pembungaan dan pembuahan untuk semua jenis tanaman ya sahabat tanik ya dan disini pertama saya menggunakan yaitu dari sasa atau micin atau boleh miwon bermerek apa saja ya sahabat tanik karena sasa atau micin ini yaitu mengandung natrium dan kalima sangat tinggi yang mana disitu bermanfaat juga untuk perangsang pembungaan dan pembuahan apalagi di luar musim macam ini ya sahabat tanik ini musim kemarau sangatlah susah untuk berkeluar bunga ya sahabat tanik ya disini dengan dorongan menggunakan sasa tanpa kita meliput pupuk kimia yang sangat mahal ya ini sudah mampu setara dengan pupuk-pupuk NPK ya sahabat tanik ya dan yang bahan keduanya disini saya menggunakan yaitu dari kecap bango boleh bermerek apa saja kecapnya ya sahabat tanik ya disini saya menggunakan yaitu kecap dari bango yang harga 3000 disini macam ini ya sahabat tanik ya karena manfaat daripada kecap ini pembuatannya adalah dari kedele yang mana disitu sudah dipermentasi dari pabrik kandungan dan unsur haras sangat-sangat bagus ya sahabat tanik untuk tanaman termasuk adalah kaliumnya ya sahabat tanik ya dan bahan selanjutnya disini saya menggunakan yaitu dari minuman ekstra joss ya sahabat tanik ya ini selain untuk stamina kekuatan bagi kita ya sahabat tanik ini juga bermanfaat untuk tanaman ya sahabat tanik karena kandungan daripada minuman ekstra joss ini ya sahabat tanik juga bisa mendorong yaitu mempercepat keluarnya pembungaan dan pembuahan yang sangat lebat ya sahabat tanik alhamdulillah saya melakukan dengan penyeprian macam ini ya tanaman cabai alhamdulillah berbuah lebat macam ini ya sahabat tanik ya dan bahan selanjutnya disini saya menggunakan yaitu dari air tucan beras ya sahabat tanik ya ini yang baru ini saya menggunakan yaitu satu liter oke sahabat tanik langsung saja kita meraci bahan-bahan tersebut ya sahabat tanik untuk dibuat POC tanpa kita meliput pupuk kimia yang sangat mahal dan disini pertama saya tuangkan terlebih dahulu dari air tucan beras ya sahabat tanik ya karena disini mengandung karboidrat yang sangat tinggi ini karena tanaman itu juga perlu vitamin ya dan air termasuk karboidrat ya sahabat tanik ya dan selanjutnya pemirsa disini saya menggunakan yaitu kecap dari cabangu macam ini ya saya menggunakan yaitu cukup dua sendok makan untuk membuat POC ya sahabat tanik sangat bagus ini dua sendok makan macam ini karena kandungan dan unsur hanya sangat bagus nah macam ini ya selanjutnya disini saya menggunakan yaitu estratos ya nah tak pernah kita sangka bahwa manfaatnya ini sangat-sangatlah bagus ya nah disini saya menggunakan yaitu estratosnya satu saset ya sahabat tanik ya nah macam ini disini lalu kita aduk-aduk saya betul-betul larut dan merata dengan bahan tersebut ya nah macam ini dan disini selanjutnya saya menggunakan yaitu sasa atau miwon atau boleh bermark apa saja ya sahabat tanik ya ini kandungan sangat bagus membantu merasa pembungaan dan pembuahan walaupun terdiluar musim seperti hanya musim kemarau ya sahabat tanik ya ini sangat-sangat bagus manfaatnya disini dalam air 1 liter saya menggunakan yaitu dua sendok makan dari sasa ya nah macam ini ya sahabat tanik ya oke satu dua nah disini lalu kita aduk-aduk saya betul-betul larut dan merata ya sahabat tanik ya macam ini ya cara pembuatannya POC tanpa kita membeli pupuk-pupuk kimia sangat mahal kita sudah bisa meracik dengan bahan tersebut kalau teman-teman nggak percaya boleh mengaplikasikan atau boleh mempraktekkan Alhamdulillah ya sahabat tanik saya melakukan macam ini sudah saya aplikasikan dan saya praktekkan ke tanaman-tanaman saya ya sahabat tanik ya telah diaduk-aduk rata macam ini ya disini saya tambahkan yaitu EM4 karena nanti disini saya melakukan yaitu dengan membuat POC di fermentasi terlebih dahulu ya sahabat tanik supaya lebih joss power joss di musim kemarau macam ini membuat racikan yang super handal dan disini saya membutuhkan yaitu EM4 nya dua tutup ya pemirsa ya dalam air satu liter macam ini untuk membangunkan bakteri-bakteri yang sangat bagus dalam EM4 tersebut ya sahabat tanik disini saya tidak menggunakan mulase karena disini tadi sudah menggunakan yaitu kecap manis ya yaitu untuk memberi makan EM4 tersebut supaya bakteri yang bagus bangun dan bisa menyuburkan atau menyerempakan pembungaan dan pembuahan apalagi musim kemarau macam ini ya sahabat tanik tanah sangat gersang sangat tidak subur ya sahabat tanik ya kita perlu menyuburkan tanaman tanpa membeli pupu-pupu kimia sangat mahal kita merasih dengan bahan sendiri ya sahabat tanik ya dan disini tambahannya nanti saya menggunakan yaitu dari garam ya sahabat tanik ini yaitu untuk membantu mengatur pH tanah supaya tanah tersebut selalu subur sehat walaupun tadi musim kemarau macam ini ya sahabat tanik disini saya menggunakan dari garamnya ya sahabat tanik disini saya menggunakan yaitu dan disini saya menggunakan garamnya ya cukup satu sendok makan macam ini ya dalam air satu liter macam ini kita campurkan dan adu-adu saya betul-betul lebih merata ya sahabat ini ya macam ini adu-adu saya betul-betul larut dan selanjutnya pemirsa disini saya nanti akan masukkan ke dalam botol yaitu terlebih dahulu dipermentasi ya sahabat tanik supaya lebih power joss POC nya tersebut ya macam ini boleh menggunakan wadah apa saja tapi disini saya menggunakan botol untuk mempermudah fermentasinya ya sahabat tanik setelah macam ini ya sahabat tanik nanti dipermentasi yaitu 15 hari ya dan tiap harinya dibuka macam ini untuk mengeluarkan gas lalu kita tutup rapat lagi dan disimpan di tempat yang redup jangan sampai kena matahari ya sahabat tanik ya dan dosisnya setelah dipermentasi 15 hari ya sahabat tanik harus sistem dengan pengocoran jangan disemprotkan ya sahabat tanik saya sarankan yaitu dengan pengocoran perbandingannya adalah 1 banding 10 dalam arti menggunakan POC 1 liter dan tambahkan air biasa 10 liter dan cara mengaplikasikan ketanaman cabe ya sahabat tanik yaitu sistem 1 gelas pengocoran 1 batangnya itu dikasih 200 mili ya sahabat tanik ya saya tegaskan lagi yaitu 200 mili dalam pengocoran 1 batangnya dengan menggunakan POC tersebut yaitu banding 1 banding 10 ya sahabat tanik ya oke ya sahabat tanik ya hanya itu video yang bisa saya sampaikan hari ini dan semoga bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kejualan seberbagi dan disini saya bukan berniat menggurui mari kita belajar bersama-sama ya sahabat tanik Oke cukup sekali dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh